Oke, testo-testo masih di Homo Boy Channel Yap, hari minggu, waktunya HSR News HSR News kali ini ada di tanggal 5 Mei 2024 Ditulis di rekam dan disunting di tanggal 3 dan 4 Mei 2024 Oke, HSR News kali ini gak banyak berita baru Sesuai prediksi gue Kalau satu minggu sebelum banner baru rilis Emang biasanya sepi banget berita baru Tapi ya, ada berita yang worth it buat di-share Nyata, jadi HSR News minggu ini ada ya Oke, berita yang pertama adalah Tanggal rilis untuk beta 2.3 Terus ada juga Rangkuman upcoming karakter untuk versi 2 Dan ada juga info baru mengenai upcoming karakter fake show Dan yang terakhir adalah Ternyata, P.T. 50-50 sebenernya gak bener-bener 50% menang, 50% kalah Tapi sebelum kita mulai videonya Seperti biasa, kalau mau bantu channel ini Bisa dengan cara join membership Dengan cara klik tombol join di bawah Atau kasih super thanks dengan cara klik di samping tombol share Dan yang subscribe jangan lupa Klik tombol lonceng buat dapetin notifikasinya Oke, tanggal mulai beta 2.3 Itu berita yang pertama ya Di beta 2.3 ini akan dimulai di tanggal 7 Mei 2024 Jam 4 sore waktu Jepang Kalau dikonversi ke Indonesia Tepatnya waktu gue, WIB Waktu Indonesia bagian barat Itu berarti hari Selasa jam 2 siang Waktu Jepang dan Indo itu bedanya 2 jam Jadi 2 jam lebih cepat Jepang ya Kenapa waktu Jepang? Yang ditaruh gue sendiri juga gak tau Kabar burungnya ditulisnya begitu Dan ini dari resource yang reliable Jadi ya kemungkinan besar emang jam segitu ya Ditambah lagi biasanya emang beta Mulainya itu deketan dengan rilis versi baru Jadi memang seharusnya begitu Cuma aceron doang yang betanya itu diundur Sisanya pasti sesuai jadwal Pas versi baru rilis Pasti beta dimulai Kenapa gue kasih berita ini? Biasanya gak pernah kan? Jadi karena banyak yang nanyain di komen Kapan beta rilis Jadi ya gue masukin aja ke HSR News kali ini Ditambah emang gak banyak berita baru Pas versi baru mau rilis kan? Intinya beta itu biasanya mulai barengan dengan versi baru rilis Jadi ya yang mau liat animasi Firefly dan Jet Harusnya udah bermunculan di hari Selasa atau Rabu Besok Dan untuk kit official beta Mereka pasti Selasa atau Rabu udah mulai muncul Paling telat Kamis lah Jadi tungguin aja Selasa atau Rabu Untuk yang udah gak bisa nungguin kit Kebenerannya si Firefly gimana Karena banyak yang kebingungan dengan kitnya kan? Karena ada beberapa versi Atau memang translatenya aja yang membingungkan Tapi seperti biasa Kalau gue pasti bakal masukin kit beta mereka di hari Minggu Ya Minggu depan Ya pas emang harinya HSR News Untuk yang baru nonton konten HSR News gue ini Pasti di hari Minggu jam 10 pagi Kecuali gak ada berita sama sekali Biasanya gue skip Tapi jarang Oke Nah yang kedua adalah Berita untuk upcoming karakter yang sudah diketahui Untuk 2.x atau 2.x Berapa lah ya Oke untuk yang ini Bukan berita kalau menurut gue Lebih kerangkuman upcoming karakter apa aja yang akan muncul di Versi 2.4 dan seterusnya Oke di 2.0 kita Udah diberikan banner Black Swan dan Sparkle Di 2.1 kita diberikan banner Acheron dan Aventurin Dan di 2.2 Beberapa hari lagi akan rilis Kita akan diberikan banner Robin dan juga Boothill Dan di Drip Marketing untuk 2.3 juga Udah ada yang mana kita akan diberikan Firefly dan juga Jet Baru itu yang terkonfirmasi ya Baru itu doang yang terkonfirmasi Tapi masih ada beberapa karakter yang kemungkinan akan masuk juga di versi 2 Tapi yang gak tau 2 versi berapa Yang pertama adalah si Sunday Ya ini karakter belum ada kit preliminarinya Atau kit prabetanya Pernah ada post tentang kit Sunday ini Tapi kitnya itu sebagai musuh Atau boss Enemy boss Bukan playable karakter Menariknya kit boss tersebut Dihapus dan gak pernah dipos ulang Gue gak tau kenapa dihapus Apa karena salah kitnya Atau dibungkam hoyovers Gue gak tau ya Tapi kalau salah pun terlalu detail Karena gue masih inget banget sampai sekarang Skill setiap turnnya aja dijelasin gitu Jadi lumayan lengkap Tapi ya untuk kit sebagai playable karakter Belum ada sampai sekarang Tetapi banyak leaker yang bilang Kalau dia akan playable Ya hanya hoyovers yang tau Apakah dia hanya jadi boss aja Apa akan jadi playable karakter Kita tungguin aja Terus ada juga Jaukyu Ini karakter yang digadang-gadang support terbaik Acheron Yang berarti kemungkinan besar dia adalah nihiliti Dan dia diprediksi akan rilis di 2.4 Dan ini gue udah pernah share kit preliminarinya ya Di HCR News Gue lupa yang keberapa Lo liat aja sendiri ya Yang ngeprediksi ini Soalnya udah bener prediksi karakter 2.3 Jadi dia prediksi karakter 2.3 Sebelum drip marketing Terus abis itu dia prediksi 2.4 Jaukyu Muncul ya Jadi ya kemungkinan besar Kemungkinannya lumayan besar Untuk Jaukyu ada di 2.4 Tapi ya bisa aja salah ya Tetep aja Karena ini adalah kabar burung Walaupun Sourcenya Sebelumnya tepat ya Selain itu ada juga Skulum yang gak tau Bakal rilis di versi 2 Titik berapa gitu ya Karena dia udah muncul dari versi 1 Gue lupa 1 titik berapa gitu Gue lupa ya Sampai sekarang belum rilis Benernya Biasanya juga jadi 4 star sih Tapi ya gak tau lah ya Tapi harusnya kemungkinan besar Dia juga rilis di versi 2 ya Si Skulum ini Yang gak tau 2 versi berapa lah Tepatnya Dan terakhir ini Mending Satu karakter ini Gue jadiin berita Untuk berita selanjutnya Yaitu adalah Fake Xiao Oke jadi ada kabar burung Untuk upcoming karakter Di versi 2 ini Gak tau 2 titik berapa ya Yang pasti harusnya Tetep di versi 2 Kalau menurut dari kabar burungnya Yaitu adalah Fake Xiao Fake Xiao ini Belum ada preliminary kitnya Tapi info yang udah diketahui adalah Bahwa dia itu Win Han karakter Tapi baru-baru ini Ada kabar burung Tentang Fake Xiao ini Kalau dia akan rilis di versi 2 Tapi yang gak tau 2 titik berapa Ditambah Si source nya ini Bilang kemungkinan Si Fake Xiao ini Akan punya ability Yang mirip dengan Jing Liu Dan juga Firefly Tapi gak dikasih tau Ability yang mana Ditambah lagi juga Sampai sekarang kan Firefly Yang muncul kit preliminary nya Masih banyak pro kontra nya ya Tapi harusnya sih feeling gue Kayaknya Maksud si Source ini adalah Enhancement state kali ya Mungkin itu kemungkinannya Ingat dia bukan destruction Si Fake Xiao ini Tapi Han karakter Ya baru remah-remah Kit nya aja yang muncul di permukaan ya Belum ada berita selanjutnya Untuk Fake Xiao ini Jadi kita tungguin aja lah Oke kita masuk ke berita yang terakhir Ini adalah tentang PT 5050 system Honkai Starrel Jadi ada salah satu Content creator Bilibili Di Cina sana Yang bernama OneBase Ini menganalisis Atau menganalisa 15 juta Pulse dari GG Analysis Ini GG Analysis ini Tools untuk Analisis statistik Pulse lah ya Gue juga kurang paham Kalau lu googling GG Analysis Nanti muncul web GitHub nya ya Kalau lu penasaran Nah dia itu Nge-compare Statistik normal 50-50 Dengan 50-50 nya HSR Ternyata Pas di-compare HSR gak bener 50-50 Lebih tepatnya adalah 56,4 Dan 43,6 PT nya Kalau mau gue Perjelas lagi Ya PT nya 56,4% Dan 43,6% 56,4% Menang 43,6% Kalah Jadi gak bener 50-50 Terus dia tes lagi Dengan kategori lainnya Dan ngebenerin Regression error nya Dan angka yang keluar adalah 57,52 Dan 42,48 Yang berarti Artinya 57,52% Menang Dan 42,48% Kalah Angka yang lumayan besar Perbedaannya Itu sebenarnya Kalau menurut gue ya Ada video aslinya Mungkin gue taruh Aja di deskripsi linknya Tapi ya bahasa Cina ya Masalahnya Gue sendiri juga Cuman liat beritanya Dari orang yang Rangkumin aja Gue gak bisa bahasa Cina Tapi intinya Menurut si OneBase ini Setelah dianalisis Ternyata Rate nya Lebih dari 50% Saat PT 50-50 Kita akan dapat Ya untuk Limited character Daripada Zong Ya Bisa lebih pahit lagi Disimpulkan bahwa Kalau kalian main HSR Pas PT 50-50 Lebih sering kalah Berarti ya kalian Termasuk golongan Apes Termasuk gue Dan ya Kalau kalian ada Yang tau Website Starrail Station Dotcom ya Itu website Warp Tracker Disitu ada data-data Seluruh warp Atau gaca Per banner ya Kalau kalian liat Semua banner Punya win rate 50-50 Itu di 56% Sampai 58% Kalian bisa cek Sendiri di website nya Jadi ya Mungkin si OneBase ini Juga gak ngasal Ngitungnya ya Karena ada bukti Dari Website lain juga Tapi ya itu win rate Dari seluruh player Haunt Kasi Starrail Kalau kalian ngerasa Kayaknya gak segitu Ya berarti ya Emang kalian kebagian Apesnya aja gitu Gue sendiri kayaknya sih Setengah-setengah ya Kalau dari semua Pool yang udah Pernah gue lakukan Yang gue inget Setengahnya Apes Setengahnya dapet ya Dan Kerecord di Youtube Channel gue ini ya Tapi gue sendiri juga gak inget Lebih baik Dapetnya apa Enggaknya sih Gue sih ngerasanya Lebih banyak apesnya ya Tapi ya kebanyakan orang gitu ya Yang diinget tuh yang jelek-jelek Yang bagus-bagus tuh lupa Ya kalau mood gue Balance lah ya Gue sih kayaknya Namanya juga game gacha gitu ya Kalau gue gak terlalu Ngegantungin hoki gue Di 50-50 soalnya Kalau ada karakter yang gue incer Ya gue pasti nyiapin Sampai hard pity Biasanya ya Di 50-50 itu Gue gak anggap Gue gak terlalu Anggep gitu biasanya Jadi kalau dapet ya bagus Kalau gak dapet ya Walaupun nyesel sih Tapi ya Kemungkinannya kan emang Ada gitu untuk apes Ya mau bilang apa Namanya juga gacha ya gak sih So ya Kalau menurut gue segitu aja Untuk HSN News minggu ini Semoga membantu Dan memberi informasi baru Seperti biasa Sebelum gue tutup Gue mau berterima kasih Kepada para membership channel ini ya Terima kasih untuk supportnya Dan kalau gitu Gue ciao dulu Sub indo by broth3rmax